Rampal dimana kah? Nah itu pengawasan Di Nah cemal Jangan kelelengkan Di arah Di mana tinggal? Orang di Ini pada kamar anak Ini jalan-jalan kok Kumpul di parongong atau kumpul rilingan Kumpul rilingan Pernyata partai anjar Banyak pak pengawasan Maka pertanyaan saya adalah Di mana pemerintah dalam hal ini Menkopol hukam yang mulia Bapak Mahfud MD Dan yang mulia Kapolri Bapak Lisitio Sigit Prabowo Dan stakeholder yang lainnya Apakah kalian tunggu ormas radikal teroris ini Membesar dan berkembang pihak Serta beranak cucu lalu merusak Indonesia Baru kalian bergerak atau seperti apa? Apa kalian ingin supaya ada korban jiwa? Ada peperangan dulu Baru kalian bergerak? Ingat Jangan salahkan rakyat nusantara pecinta NKRI Kalau suatu saat nanti Kami bangkit dan melawan Kelompok perusak Indonesia ini Dan ingat juga Jangan marah kalau sampai ada pergerakan Dari Indonesia Timur Yang ingin memisahkan diri Dari negara kesatuan Republik Indonesia Karena sesungguhnya Indonesia Timur yang cinta akan kedamaian Dan sangat Pancasilais ini Tidak mau Indonesia yang sudah dibangun Oleh Founding Fathers kita Dengan bersusah payah Kemudian dengan entengnya Kelompok radikal dan terorisme itu Ingin menghancurkan negara kita Karena sesungguhnya Negara dengan sistem kilafah itu Tidak menjamin Bangsa ini kelak akan maju Beberapa hari belakangan ini Trending di media sosial Beredarnya video-video konvoy Para pengasong kilafah Di beberapa daerah Seperti di Jakarta Beberapa daerah di Jawa Barat Dan beberapa daerah di Jawa Tengah Menggunakan sepeda motor Seperti yang pemirsa sudah lihat Cuplikan video di awal tadi Beberapa orang terlihat Sedang membagikan Brosur kilafatul muslimin Kelompok konvoy itu Kalau dilihat sekilas Dari warna pakaian yang mereka kenakan Seperti driver ojol Atau sekilas terlihat Seperti orang-orang banser NU Maaf Koreksi kalau saya salah ya Tapi itu bukan driver ojol Ataupun banser NU Nah Kelompok ini bukan bagian dari Kilafah HTI Yang selama ini Kita ketahui Selalu digembar-gemborkan oleh Ismail Yusanto Felix Siau Agung Wisnu Wardana Ahmad Kosinuddin Dan begundal-begundal yang lainnya Kalau kilafah HTI Yang ini kan Belum punya pemimpinnya Atau kolifahnya Dan kilafah HTI ini Sudah resmi dibubarkan oleh pemerintah Nah Yang trending beberapa hari ini Yang konvoynya Menggunakan sepeda motor itu Namanya Kilafatul Muslimin Ini semacam sekte barulah Dari kilafah HTI Versi Ismail Yusanto Felix Siau Dan kawan-kawannya Walau semacam beda sekte Atau aliran begitu Tapi mereka itu Sama-sama punya kesamaan Yaitu ingin menegakkan Syarat Islam di Indonesia Sama-sama ingin Menjadikan Indonesia Sebagai negara agama Dan kelompok Kilafatul Muslimin ini Sudah punya pemimpinnya Atau kolifahnya Tersendiri Yaitu Abdul Kadir Hasan Beraja Dan organisasi Kilafatul Muslimin ini Berkantor pusatnya Di Lampung Abdul Kadir Hasan Beraja ini Asalnya dari Sumbawa Nusa Tenggara Barat Dia ini usianya Sudah delapan puluhan tahun Alias sudah aki-aki Sepu dan uzur Abdul Kadir Hasan Beraja ini Punya rekam jejak Dan reputasi yang buruk Dia pernah dipenjara Dua kali Di era Orde Baru Yakni di Januari tahun 1979 Karena terlibat dengan Teror Warman Dan dipenjara Selama tiga tahun Dan terlibat juga Dalam aksi bom Candi Borobudur Dan bom Di Jawa Timur Di awal tahun 1985 Dan dipenjara Selama tiga belas tahun Dia juga pendiri Darul Islam Di Lampung Pada tahun Sembilan 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 Terus tahun Sembilan tujuh Dia sudah mendirikan Kilafatul Muslimin Jadi Kilafatul Muslimin Yang lagi trending Topik saat ini Di berbagai media Adalah lanjutan Dari tahun 1997 itu Abdul Kadir Hasan Beraja juga Ikut ambil bagian Dalam mendirikan Majelis Mujahidin Indonesia Pada Agustus Tahun 2000 Tetapi tidak aktif Menjadi anggota Nah Sampai disini Apakah pemirsa Sudah paham semua Baik Kilafatul HTI Maupun Kilafatul Muslimin Pimpinan Abdul Kadir Hasan Beraja adalah Dua ormas Terlarang Yang keberadaannya Di Indonesia ini Sangatlah berbahaya Dan membahayakan Keutuan Negara kesatuan Republik Indonesia Jelas Mereka ini Kelompok setan ini Ingin menghilangkan Pancasila Dan ingin Menegakkan Negara agama Di Indonesia Menurut mereka Semua masalah Di Indonesia Hanya bisa Diselesaikan Lewat Jalur Mau rakyat Sejahtera Mau hidup Aman dan Tentram Pendidikan Dan kesehatan Gratis Kilafat solusinya Mau harga Sembako murah Minyak goreng Murah meriah Kilafat solusinya Mau supaya Kekayaan alam Indonesia Tidak dikuasai Asing Kilafat solusinya Dengan menggunakan Sistem kilafat Semua kekayaan alam Sumber daya alam Indonesia Akan dikelola Dan diperuntukkan Bagi Kemakmuran Rakyat Indonesia Saya pun bingung Bukankah Pemerintah Presiden Jokowi Sudah mengambil Semua kekayaan alam Dari pihak asing Mulai dari Membeli saham Freeport 51% Mengambil alih Blok rokan Yang dikuasai oleh Perusahaan Amerika Serikat Selama puluhan Tahun lamanya Yang tidak mampu Dilakukan oleh Pemerintahan SBY Yang lalu Dan masih banyak Yang lain lagi Dan juga Kekayaan alam Yang dikuasai oleh Negara Dan dipergunakan Untuk kemakmuran Rakyat juga Sudah tertuang jelas Dalam konstitusi kita Apakah Kilafatul Muslimin ini Tidak tahu Atau Pura-pura Tidak tahu Pokoknya Bagi mereka Apapun masalahnya Kilafa Solusinya Solusi yang Sangat tidak Masuk akal Ini ibaratnya Ingin kaya Mari kita main Aplikasi Binomo Kira-kira Adakah Orang yang Hanya kutakatik HP saja Lalu dapat Uang Dan hidup Bergelimang Harta Tanpa Kerja Keras Dan usaha Kok gampang Sekali hidup ini Begitu juga Dengan Kilafa Kok gampang Sekali Kalian mengatakan Mau Indonesia Maju Kilafa Solusinya Itu Bullshit Omong kosong Dan hanya Kayalan Kelompok Mereka Semata Maka Pertanyaan Saya adalah Dimana Pemerintah Dalam hal ini Menko Polhukam Yang mulia Bapak Mahfud MD Dan yang mulia Kapolri Bapak Listio Sigit Prabowo Dan stakeholder Yang lainnya Apakah Kalian tunggu Ormas Radikal Teroris ini Membesar Dan berkembang Pihak Serta beranak Cucu Lalu merusak Indonesia Baru Kalian bergerak Atau Seperti apa Apa Kalian ingin Supaya ada Korban jiwa Ada Peperangan dulu Baru Kalian bergerak Atau Kalian tunggu Dulu Ada Perpecahan Antar Sesama Anak Bangsa Dan Indonesia Tercerai Berai Dulu Baru Kalian Bergerak Atau Apakah Kalian ingin Indonesia Disuryahkan Dulu Baru Kalian Buka Mata Buka Telinga Dan Bergerak Ataukah Kalian Tunggu Pak Jokowi Menjewer Telinga Kalian Dulu Baru Kalian Bergerak Kenapa Kalian Tunggu Ada Yang Viral Dulu Baru Kalian Bergerak Kami Melapor Hal Ini Ke Pemerintah Kepihak Kepolisian Itu semua Karena Kami Masih Percaya Kepada Kalian Karena Kami Tahu Negara Ini Ada Aturannya Ada Undang Undangnya Sehingga Kami Teriak Minta Pemerintah Dan Kepolisian Untuk Bergerak Cepat Menangani Masalah Ini Ingat Jangan Salahkan Rakyat Nusantara Pecinta NKRI Kalau Suatu Saat Nanti Kami Bangkit Dan Melawan Kelompok Perusak Indonesia Ini Dan Ingat Jangan Marah Kalau Sampai Ada Pergerakan Dari Indonesia Timur Yang Ingin Memisahkan Diri Dari Negara Kesatuan Republik Indonesia Karena Sesungguhnya Indonesia Timur Yang Cinta Akan Kedamaian Dan Sangat Pancasilais Ini Tidak Mau Indonesia Yang Sudah Dibangun Oleh Founding Fathers Kita Dengan Bersusah Payah Kemudian Dengan Entengnya Kelompok Radikal Dan Terorisme Itu Ingin Menghancurkan Negara Kita Karena Sesungguhnya Negara Dengan Sistem Kilafah Itu Tidak Menjamin Bangsa Ini Kelak Akan Maju Sampai Dengan Saat Ini Saja Tidak Ada Satupun Negara Di Dunia Ini Yang Menerapkan Sistem Kilafah Kemudian Negara Tersebut Hidupnya Makmur Sejahtera Dan Baroka Maka Dari Itu Saya Mengajak Kita Semua Sahabat Sahabat Nusantara Pejuang NKRI Dan Kita Yang Senantiasa Menjaga Pancasila Ini Untuk Selalu Senantiasa Menjaga Dan Mengawal Daerah Kita Masing-masing Kampung Kita Masing-masing Dari Rongrongan Sales-Saleski Lapar Yang Lapar Dan Haus Akan Kekuasaan Kemudian Ingin Merusak Indonesia Dengan Menghalalkan Segala Cara Dengan Merbalut Agama Dan Yang Terakhir Pesan Saya Untuk Sales-Saleski Lapar Indonesia Tidak Membutuhkan Kalian Kalau Kalian Ingin Menerapkan Sistem Kilafa Atau Kilafa Islam Silahkan Pergi Ke Afganistan Atau Suria Sana Lalu Kalian Terapkan Sistem Kilafa Itu Disana Dulu Kalian Mencoba Dulu Disana Kan Kalian Ingin Seluruh Dunia Menerapkan Sistem Kilafa Nah Sangat Bagus Kalau Kalian Terapkan Dulu Disana Kalau Berhasil Baru Kita Sama-sama Buat Di Indonesia Oke Demikian Opini Kanal Timur Kali Ini Dan Sampai Jumpa Di Opini Kanal Timur Berikutnya Terima Kasih